Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adikku Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan adik-adik Ibu temui dalam keadaan sehat wabarakatuh Sebelum belajar Mari kita berdoa Berdoa sesuai dengan keartinan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah pada hari ini kita masuk pada tema 6 Sudah tentu adik-adik tahu Kita sudah masuk pada semester 2 Jadi semester 1 Tema-tema yang sudah dikalaui Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5 Nah pada hari ini Kita masuk pada tema 6 Cita-tema 1, tema 1, cita-tema, pembelajaran 1, 2, dan 3 Untuk materinya Tolongi simak ya Wabarakatuh Baiklah adik-adik Pada hari ini kita masuk pada tema 6, cita-citaku, tema 1, cita-cita pembelajaran 1, 2, dan 3 Dengan model pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SD Sebelum kita masuk pada pembelajaran, baiklah Ibu akan menemukan pecahkan tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran 1, siswa mampu menentukan ciri-ciri puisi Perbedaan prosa dan puisi Amanat puisi Dan kedua, siswa mampu mengidentifikasi siklus hidup hewan dan pembuhan Tujuan pembelajaran 3, siswa mampu menuliskan kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat dengan benar Setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar Tujuan pembelajaran 4, siswa mampu menentukan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu-lagu Di sini, ibu akan tampilkan suatu bacaan Adik-adik tolong perhatikan bacaan tersebut Bacaan pertama Kugapai cintaku Pajar telah menyelesaik Aku pun bersiap diri dengan penuh asa dan harapan Aku bersikap ke sekolah Aku akan meraih cinta-citaku dengan rajin bersekolah Aku mengayunkan langkahku setapak demi setapak Aku langkahkan kaki penuh kepastian Langkahkan pasti untuk meraih cita-citaku Agar tercapai cita-citaku Aku harus melewati jalan yang berjal Aku juga harus melewati jalan yang berliput Bahkan segala arah yang berlintang harus ku lewati Tujuanku satu dengan rajin belajar dan bersekolah Aku akan gapai cita-citaku Cita-cita masa depanku Setelah setiap aku selesai setelah Marilah kita lanjut bacaan yang kedua Kugapai cintaku Pajar merekah di pagi hari Membangkitkan asa Asa untuk meraih cintaku Kuayunkan langkah Setapak demi setapak Penuh kepastian Lewati jalan terjadal Lewati jalan berlikum Lewati segala melintang Untuk satu tujuan Menggapai cita-cita-cita masa depanku Dari kedua bacaan tersebut Manakah yang disebut Prosa Dan mana juga yang disebut Kuisi Taukah kamu perbedaan antara Prosa dan kuisi Baiklah Ibu Aikan jelaskan Kedua bacaan tersebut Di atas Prosa adalah carangan bebas yang Tidak terikat seperti dalam puisi Sedangkan puisi Adalah karya sastra yang diungkapkan dengan kata-kata yang indah Jadi yang bacaan pertama itu Itu termasuk Prosa Sedangkan bacaan yang kedua Itu adalah puisi Oke Adik-adik sudah mengerti Silahkan kita masuk pada Ciri-ciri puisi Ciri-ciri puisi ada empat Yang pertama Puisi terdiri atas Kumpulan kata yang tersusun menjadi Melarik atau baris Ciri yang kedua Baris-baris tersebut tersusun menjadi baik Ciri ketiga Kata terakhir setiap baris memiliki rimah baik Vokal atau konsenan Dan ciri keempat Setiap baris memiliki Keteraturan bunyi atau rimah Di sini ibu sudah Sajikan Bacaan Ayo kita baca bersama Puisinya Puisi tersebut Berjudul Guru Oh Guru Engkau pahlawanku Engkau Ungaku Engkau penyejuk hatiku Oh Guru Engkau baik Hujan Yang kadang-kadang turun Karena Kepintarannya Oh Guru Aku bisa pintar Karena ilmu yang kau berikan Oh Guru Aku tidak bisa membalas kebaikannya Karena kau pantas disebut Yang nangkau pahlawan Tanpa bagus Nah Marilah kita Menjelaskan Isi dan amanat Puisi Di sini ibu sudah Buatkan Tabel Tentang Puisi yang Sudah kita bacakan Tadi Di sini di tabel ini Ada Judulnya Judulnya Terus ada Tabel untuk Guru Jadi judulnya Di sini ada Isi puisi Dan kemudian ada Amanat Puisi Jadi Isi dari Puisi Di kolom Isi dari Puisi ini Di kolom berikutnya Ada Guru Karena Judul Dari Puisi yang sudah bacakan Tadi Ya ini guru Jadi di sini juga ada Kolom Guru Jadi Di guru ini Ibu sudah Berikan Penjelasan Tentang Puisi tersebut Seorang murid Memuji guru Yang telah Berjasa Membuatnya Menjadi pintar Kemudian Di puisi Berikut Ya ini Amanat Puisi Di sini juga Guru juga Yang Guru juga Yang akan Dipuji oleh Muridnya juga Ya Murid harus Mengingat Akan Jasa gurunya Yang Membuatnya Menjadi Pintar Jadi Di kolom Ini Ada Dua kolom Yang ibu Sudah Tampilkan Ada judul Dan guru Kenapa 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 Di situ Ada guru Karena Di puisi Yang kita Sudah Bacakan Itu Judulnya Guru Jadi ada Judul Ada guru Terus Isi puisi Isi puisi Itu yang Adik-adik Sudah Bacakan Tadi Seorang murid Menuju Gurunya Yang telah Berjasa Membuatnya Menjadi Pintar Kemudian Aman Mat Puisi Murid harus Mengingat Akan Jasa Gurunya Yang Membuatnya Menjadi Pintar Oke Ibu Tampilkan Lagi Karena Kita Sudah Masuk Pada Materi Berikutnya Yang Tentang Di Pembelajaran IPA Proses Atau Tahapan Yang Dialami Makhluk Hidup Di Sepanjang Hidupnya Dinamakan Siklus Hidup Siklus Hidup Juga Disebut Dengan Daur Hidup Siklus Hidup Dimulai Sejak Lahir Lalu Tumbuh Dan Berkembang Hingga Makhluk Hidup Tersebut Dewasa Dan Berkembang Biar Makhluk Hidup Berkembang Biar Untuk Mempertahankan Kelangsungan Jenis Dengan Berkembang Biar Kolestarian Makhluk Hidup Di Bumi Akan Tetap Terjaga Semua Makhluk Hidup Mengalami Siklus Hidup Atau Daur Hidup Nah Siklus Hidup Hewan Dan Tumbuhan Pisang Disini Siklus Hidup Tumbuhan Pisang Disini Ada Dua Jenis Siklus Hidup Jadi Siklus Hidup Pada Tumbuhan Pisang Dan Siklus Hidup Hewan Hewan Pada Hewan Kupuk Kupuk Siklus Hidup Tumbuhan Pisang Siklus Hidup Tumbuhan Pisang Jadi Adik Adik Harus Tahu Apa Siklus Hidup Pada Tumbuhan Pisang Tanaman Pisang Berkembang Biak Dengan Cara Bertunas Tunas Akan Muncul Dari Tanaman Pisang Dewasa Tunas Tersebut Akan Tumbuh Menjadi Tanaman Dewasa Lalu Berbuah Jadi Adik Adik Perhatikan Ini Tumbuhan Pisang Jadi Tumbuhan Pisang Ini Dia Dari Dewasa Ini Contohnya Tumbuhan Pisang Dia Beranak Bertunas Bertunas Dia Menghasilkan Anak Anak Jadi Adik Adik Lihat Saja Ini Sudah Ada Anak Panah Tapi Kita Lihat Dari Bawah Dulu Ini Dari Tumbuhan Pisang Dewasa Ini Lama Dia Akan Ber Oke Adik Sudah Mengerti Kemudian Kita Pindah Pindah Pada Siklus Hidup Hewan Kupu 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 Hewan Kupu Kupu Dia Juga Mempunyai Proses Ya Hewan Kupu Kupu Ini Dia Mempunyai Proses Dia Dari Telur Dulu Ya Telur Dulu Ini Telur Dulu Kemudian Berubah Jadi Ulat Ya Atau Larva Dari Ulat Ini Dia Akan Berubah Jadi Kepompok Ibu Ibu Akan Jelaskan Lagi Kupu Kupu Mengalami Proses Perubahan Bentuk Selama Siklus Hidupnya Bentuk Tubuh Kupu Kupu Ketika Menetes Berbeda Dengan Bentuk Kupu Kupu Dewasa Ya Proses Pertumbuhan Bentuk Tersebut Dinamakan Metamorfosis Jadi Kedua Kedua Siklus Itu Disini Ibu Akan Buat Tabel Ya Jadi Diperhatikan Tabel Siklus Hidup Tumbuhan Dan Hewan Berikut Ya Jadi Siklus Yang Ibu Sudah Jelaskan Tadi Disini Lagi Ibu Akan Atau Tampilkan Di Dalam Tabel Ya Disini Tabelnya Ada Dua Ya Pertama Nama Hewan Dan Tumbuhan Kemudian Siklus Hidup Hewan Dan Tumbuhan Contoh Ya Pada Hewan Kupu Kupu Ya Itu Dia Mempunyai Proses Ya Dia Dari Telur Mulat Kepompong Kupu 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 Muda Dan Kupu Kupu Dewasa Sedangkan Siklus Hidup Pada Tumbuhan Pisang Itu Melalui Proses Dari Tunas Pisang Muda Kemudian Pisang Dewasa Nah Jadi Dari Pembelajaran IP itu Sudah Ibu Jelaskan Semua Kemudian Kita Masuk Pada Pembelajaran Atau Pada Materi IPS Ya Jadi Diperhatikan Ya Disini Diperhatikan Contoh Kegiatan Ekonomi Jadi Adik-adik Perhatikan Contoh Kegiatan Ekonomi Berikut Pertama Pertanian Dan Perkebunan Ya Jadi Ada Dua Kegiatan Yang Ibu Sudah Tampilkan Pertama Pertanian Dan Kemudian Perkebunan Ya Adik-adik Sudah Jelas Gambarnya Ya Pertanian Itu Ini Masyarakat Berada Berada Di Sawah Ya Sedang Berada Di tengah-tengah Sawah Sedang Menikmati Tanaman Padi Kemudian Ada Perkebunan Juga Jadi Adik-adik Gambar Yang Dua Ini Tolong Diperhatikan Ya Pertanian Dan Ada Perkebunan Kemudian Dari Hasil Dari Hasil Pertanian Dan Perkebunan Ibu Akan Membuat Tabel Di sini Ya Contoh Tabel Kegiatan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Ya Jadi Di sini Ada Di tabel Ini Ada Empat Kolom Ya Dari Nomor Baru Perlaku Kegiatan Ekonomi Kemudian Kegiatan Ekonomi Dan Menfaat Kegiatan Ekonomi Ya Jadi Di sini Nomor Satu Melaku Kegiatan Ekonomi Pak Sarjuni Kemudian Kegiatan Ekonominya Ya Budidaya Ikan Melah Dan Mempaat Kegiatan Ekonomi Yang Sedang Dilakukan Oleh Pak Sarjuni Ini Adalah Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dan Berikut Memenuhi Kebutuhan Ikan Di Restoran Ya Dari sini Adik-adik Sudah Mengerti Ya Kemudian Kita Masuk Pada SBDP Ya Kita lanjut Saja Pada SBDP Di SDP Ini Ya Pembelajaran SBDP Ini Ada lagu Yang Dinyanyikan Dengan Lambat Ada Lagu Yang Dinyanyikan Dengan Cepat Cepat Dan Lambat Lagu Dinyanyikan Disebut Tempo Lagu Ada Tanda Atau Istilah Untuk Menunjukkan Tempo Lagu Seperti Istilah Atau Tanda Tempo Ya Sebagai Berikut Yang Ada Di Yang Ada Di Layar Ini Atau Ada Ibu Sudah Buatkan Jadi Adik-adik Ada Juga Di Buku Yang Ibu Sudah Bagikan Ya Itu Di Tema Tema 6 Jadi Disini Ada Nomor Istilah Largo Keterangannya Kalau Largo Itu Dia Dinanyikan Lambat Sekali Kemudian Lent Kedua Lentok Lebih Lambat Ya Disini Ada Keterangannya Kemudian Tiga Ada Gio Keterangannya Lambat Istilah Lagi Keempat Andante Andante Itu Sedang Kemudian Kelima Moderator Itu Sedang Agak Cepat 6 Alergo Cepat 7 Viva C Lebih Cepat Dan 8 Presto Ini Cepat Sekali Adik-adik Perhatikan Lagi Disini Ibu Sudah Menampilkan Suatu Lagu Jadi Ini Judulnya Kupu-kupu Yang Lucu Ciptaan Ciptaan Ibu Sud Transkrip Not Balok Dono Em Jadi Dia Nadanya Nadanya Base Sama Dengan Do 4 Per 4 Jadi Beramanya 4 Per 4 Dia Disembut Lento Jadi Adik-adik Bisa Melihat Atau Lihat Di Videonya Itu Lagu Kupu-kupu Dan Disini Juga Ibu Sudah Buatkan Atau Sudah Tampilkan Lagunya Jadi Ada Adik-adik Bisa Menentukan Lagu Ini Lambat Atau Cepat Sedang Agak Lambat Lebih Lambat Jadi Adik-adik Bisa Tentukan Disini Lagu Ini Agak Lambat Jadi Lihat Yang Agak Lambat Itu Dia Istilahnya Apa Jadi Adik-adik Bisa Lihat Kupu-kupu Yang Lucu Ini Adik-adik Sudah Pernah Nyanyikan Atau Sudah Lakukan Atau Sudah Bisa Dinyanyikan Pada Waktu Masih TK Jadi Ibu Coba Dulu Ini Lagunya Ibu Nyanyi Dulu Disini Kupu-kupu Yang Lucu Kemana Engkau Terbang Hilir Mudik Mencari Bunga-bunga Yang Kembang Berayun Ayun Pada Tangka Yang Lemah Jadi Lagunya Ini Cepat Atau Lebih Lambat Tapi Kita Lihat Di Kuncinya Disini Base Sama Dengan Do Jadi Sudah Ada Disini Istilahnya Berarti Sudah Ada Disini Oh Ini Berarti Lagu Ini Lambat Ibu Guru Atau Adik-adik Bisa Tentukan Apakah Agak Lambat Sedang Jadi Bila juga Adik-adik Bisa Lihat Di Youtube Ini Lagu Jadi Oke Demikianlah Pembelajaran Kita Pada hari ini Semoga Adik-adik Mengerti Jangan Lupa Jaga Kesehatan Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh